Di playlist ngobrol bareng Hajar Pamuji Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Mas Joko Ribowo Salah satu pemain profesional Liga 1 Liga Indonesia Nah ini dia Mas Joko Ribowo Pemain PSIS Semarang Dan PSIS Semarang adalah salah satu klub idola saya Ya karena waktu dulu saya 5 tahun di Semarang Waktu kuliah di sana Saya hampir gak pernah ngelewatin partai ketika kandang di jati diri Bahkan tandang pun saya juga nonton Sampai ke Jepara, ke Jakarta, ke Solo Pernah nonton juga di stadion Ya Semarang fans Nah Mas Joko sendiri di Youtube Hajar Pamuji Pernah main kalau gak salah 4 episode Episode 31 Hari Patah Hati Mas ini kasus asli apa belajaran Mas? Mas kalau ingin jadi pendukung PSIS Kasusnya yang asli Mas Jangan yang kawel Ini JC asli kok Jek Asli kok? Berarti Mas ini pendukung PSIS asli Mas ini tahun-tahun PSIS next time dinner Terus episode 83, 84, dan 85 Berarti sudah 4 episode Nah gimana Mas kesannya main film pendek di Youtube Bareng ini teman-teman Kesannya gimana itu? Kesan Alhamdulillah senang Dapat saudara baru di yang bukan bidang saya Dan mungkin ini pengalaman yang luar biasa buat saya Karena ini bukan fashion saya Bukan kerjaan saya Jadi pengalaman Hal yang baru ya? Hal yang baru Sebelumnya belum pernah ke Tampil di depan kamera untuk film? Untuk film belum Mungkin kalau buat iklan-iklan aja sudah Tapi yang bener-bener Film gini belum ya Baru ini ya? Ada gak pemain Satu timnya Mas Joko Atau pemain profesional sepak bola lain Yang nonton juga hasilnya Mungkin untuk nonton Banyak Yang teman-teman Ada yang nonton Senior Jadi beda tim juga ada Yang satu tim juga ada Mereka kadang komen juga di Instagram saya Seperti Wahyu Tri Deddy Gusmawan pemain PSM Makassar Wahyu Tri Kiper Wahyu Tri Kiper ya Bayangkara Deddy Gusmawan pemain Mitra Kukar Ya dulu Mirah Kukar sama saya Sekarang PSM Makassar Itu kadang kan komen juga Ya responnya positif Ya YouTube Anjir Pemusi ternyata ditonton oleh Profesional Football Player Jadi Ada kayak terharu tapi juga izin Karena hasilnya juga Masih belajar Nah oke Mas Joko Bisa diceritakan karir bolanya Ke tim mana saja Mungkin pertama kali Menikuti karir Kita pasti dari bawah Mungkin dari junior dulu Di PSD Demak 2003 sampai 2007 Terus 2006 nya Saya pindah ke pesijab junior Pertama kali saya nonton PSS Semarang lawan pesijab itu Waktu di Kamal Junedi Saya nonton Mas Ya yang di Kamal Junedi Yang rame Ya betul Alhamdulillah sekarang Saya lihat juga di depan hotel indah Kalau gak salah namanya itu Separa indah Banyak yang tower Ya Alhamdulillah sekarang udah damai Separa sama Semarang Satu-satu kalau gak salah skornya Ya sama-sama betul Dari salis puri yang dikabul Aku nonton itu Wijab dan Dulu Mas saya nonton itu Dalam kaos saya itu Biru Tapi dikasih tau temen Jangan pakai atribut WSIS Akhirnya saya nonton Dengan yang warnanya merah Merah Sama jetman itu kan Saya dikasih kaos merah Jadi luarnya merah Dalamnya biru Hatinya biru Iya Mas Dan Saya masih ingat benar Seporter kanan kiri itu Pernah melihat Semua fokus ke saya Ketika hari salis puri Netak gul Saya kan reaksi Mas Reflex ya Reflex ya Reflex itu Hampir semua supporter Itu lihat ke saya Terus habis itu ada yang nyentuk di belakang Yoh pereksa KTP Pereksa KTP Hampir aku mati Alhamdulillah sekarang udah damai Seporternya Dua tim udah damai Alhamdulillah damai Semarang Jeparah bersaudara lah ya Sama-sama Jawa Tengah loh Sama-sama Indonesia Berarti PSI di Demak Jeparah Terus 2008 Setelah lulus SMA Saya ke Persipapati Persipapati Ya Persipapati Ya ketemu sama Nyonya juga Di Persipapati Terus 2009 Pergi ke Purbalingga Persibanga Habis itu Ke Persima Malang Persema Malang Di Bima Sakti bukan? Ya itu masih ke U21-nya dulu Oh U21-nya U21-nya Terus Ada promosi senior Ada lima pemain Yang naik ke senior Ya itu baru Salah satunya Mas Joko Salah satunya saya Alhamdulillah rezeki Ketemu sama Bima Sakti Sama Iko Walputra Belum Belum ada Sama Sukastai Fendi Dulu Robby Gaspar Terus siapa? Robby Gaspar Ya Robby Gaspar 2016 Terus 2009 Sampai 2012 Di Persima Malang Sama Ivan Badim Habis itu langsung Generasi kedua Ivan Badim Baru masuk Sama Kim Sama Kim Terus 2013 Kembali ke Persisab Separa Separa lagi Lolos ke ISL Angkatannya Junior 5 Bukan? Bukan Junior 5 Ini siapa? Evaldo Evaldo Silva Junior 5 kan yang 2006 Oh ya Evaldo Silva Evaldo Silva Barito Putrawah Nyeberang Kalimantan Nyeberang Kalimantan Selatan 2015 kan Sengsi FIFA itu Sepak bola Habis itu saya menyeberang Ke Pulau Garam Madura United Oh Madura Baru naik-naiknya Madura United Habis beli dari tim itu kan Pindah ke Madura United 2016 2017 Saya menyeberang lagi Ke Kalimantan Kalimantan Di Mitra Kukar Oh Mitra Kukar Sama Kapten Bayu Pradana Sebtian David Oh ya Sama Sissoko Kalau pemain asingnya dulu Sissoko Yang mantan pemainnya Liverpool Ya Liverpool Sissoko Terus 2018 Balik lagi ke Malang Ya Arima Arima FC Namanya Arima FC Cuma setengah mesin aja disana Bisau balik ke Jawa Tengah PC Semarang Sampai sekarang Berarti 8 klub ya Iya 8 klub ya Nah tapi dari semua klub itu Paling berkesan di klub mana mas Mungkin semua tim Saya berkesan karena Saya orangnya Nomad Jadi saya berbeda-beda Jadi saya banyak saudara Kalau prinsip saya Semakin banyak saudara Semakin banyak Tali silaturahmi Saya semakin Tapi nyaman ini Lebih dari 1 musim ya Di Semarang kan itu daerah saya sendiri Jadi lebih Lebih nyaman lagi Ada ikatan emosional Jadi Mas Joko Ternyata karirnya panjang banget Itu mengingatkan kita Sama Kapten Hamka Hamzah Ya sama Senyot Ya kayak kapil Maitimo Banyak sekali Nah kenapa Mas Joko Menjatuhkan karirnya Pada bidang sepak bola Kenapa enggak Pada bidang Olahraga lain Mungkin dulu Kenal Pertama kali Kenal olahraga Cuman Sepak bola Dari juniornya Masa kecilnya Udah ke sepak bola Ya dari kelas 5 SD Udah Ikut sekolah bola Jadi dari kecil udah Emang bener-bener Sepak bola Dan kenapa Memilih keeper Mas Dulu Ceritanya Waktu SSB kan Sering kita uji coba Sama SSB A SSB B Nah waktu itu Di tim saya Kena penalti Jadi Saya waktu itu Gelandang Gelandang Tengah dulu Asalnya gelandang Ya saya tengah Saya tengah Terus Kena penalti Saya pilih jadi keeper Ketepis Penaltinya ketepis Habis itu Kok enak jadi keeper Sampai Sekarang saya tekuni Jadi keeper Penalti Pesan ya Ya ada pesan Seperti tahun 2017 Tepis Maitimo itu kan Yang kebersiap Ya Mita kukah Rafa Maitimo Mengambil anjad Tentang penalti Rafa Maitimo kali ini Dan Rafa Maitimo Ditepis Ketika di Indonesia Dan kembali Dua kali Jokri Mengembangkan gawang Mitra Jutaikan Bernegara Luar biasa Apa yang dilakukan oleh Joko Ribowo Kita lihat Pergerakannya Tendangannya Dibaca Baik sekali Peran Ya ini kembali kedua Kim Gagal Tepat sekali kita lihat Reaksi dari Jokri Pertandingan yang paling berkesan Bagi Mas Joko Saat melawan Apa itu Di Pertandingan yang berkesan Sampai saat ini Yang paling ingat-ingat Mungkin sampai saat ini Mungkin Tiap Saya tiap tim Pasti Punya kesan tersendiri Di Mita Kukar Saya berkesan Lawan Persibandung Waktu di Semarang Berkesan Lawan Persibura Lawan Persibaya Waktu di Arima Lawan Persibura Berkesan Lawan Bayanggara Berkesan Kiper favorit siapa? Di Indonesia Ikumang Putra Ikumang Putra di luar negeri Julio Cesar Julio Cesar Inter Milan Klub favorit? Inter Milan Inter Milan Masih di Bara Pakai logo Inter Milan Timnas favorit selain Indonesia? Brasil Klub favorit di Indonesia? PSIS Karena main di PSIS Boleh enggak sih Dari kecil sudah Tahunya PSIS Sama dong Sama saya PSIS Semarang Kalau saat main Paling ditakuti Striker lokal Siapa sih mas? Lokal Dedik Setiawan Dedik Setiawan Arima Malang Tapi kan enggak pernah Jadi musuhnya? Dulu pernah Sebelum saya gabung ke Arima Waktu mitra Kukar Oh waktu mitra Kukar Dedik Setiawan ya Dia pemain Punya kecepatan Punya kecepatan Terus finishing Bola bagus di depan gawang Dia pemain lokal bagus Dan Dedik juga Masuk timnas juga ya Oh iya Ini kan kompetisi Kan lagi di stop ya mas Karena covid Nah ini Kegiatannya apa ini mas? Kegiatan Di rumah cuma Latihan-latihan aja Sama Merivati Kiput-kiput muda Di pati Mungkin ada 3 kiput pati Yang saya privat Oh di SSB nya? Bukan SSB Kiput lokal pati Yang anak-anak SMA Itu yang pengen belajar bareng Monggo kita belajar bareng Terus Kiput saya yang SSB Satu Saya juga ikut latihan Daripada gak ada kegiatan Kita tularkan ilmu Sepak bola kan Olahraga memang Paling digantri ya Dan Kita bisa bilang Bahwa sepak bola ini adalah Hiduran Bagi semua kalangan Nah Kan ketika tim Yang kita dukung itu Enggak menang Atau mainnya Kurang baik Nah itu kan kita Enggak terlepas Dari yang namanya Netizen ya mas ya Apalagi kalau mas Joko Juga punya soslet Pernah gak mas Ketika PSIS main Dan performanya Kurang Baik Ada Nanggapi Wujatan-wujatan Netizen itu? Nanggapi pernah pasti Kalau yang udah Keterlaluan Udah bawa nama keluarga Udah bawa Apa itu baru saya Ladi nih Pernah nak Bawa nama keluarga Ya pernah Bawa nama keluarga Ngikut-ngikutan keluarga Baru saya ladi nih Tapi kalau yang Masih biasa mainmu Jelek Mainmu kayak gini Ya itu udah biasa Karena kita kan Kalau main jelek Itu kan ada tim pelatih Yang mengevaluasi Semua pemain Tentunya gak Pengen main jelek Karena Masa depannya mereka itu Waktu dilatih sama Di pertandingan Nah ini untuk Supporter Buat supporter Di Indonesia Di tim manapun Jadilah kita Supporter yang cerdas Gak mungkin dong Tim itu Sengaja main jelek Ada cita-cita Bikin konten Youtube gak nih? Konten Youtube Untuk saat ini Udah bikin Udah bikin? Udah bikin Apa nama channelnya? Tak promoin Namanya Jokor Ibo Jokor Ibo Itu paling konten Cuman buat Kita lebih banyak Kelatihan sih Kelatihan-latihan Penjagaan Kontennya sepak bola Ya konten sepak bola Latihan keeper Terus Jaga stamina Itu aja Bikin nanti Kedepannya bikin Otot-otot Lebih bagus Otot perut Otot tangan Lebih ke fisikal Nah ini terakhir Ini dari beberapa Pemain di Youtube Bacar Pamuji Yang paling berkesan Yang Paling Mungkin gokil Atau apa Siapa itu mas? Kalau yang Mungkin saya baru kenal Sama Siapa? Bagas Suka sama Tayeng Tayeng Maka Itu Orangnya gokil Karena Karismanya itu loh Karismanya itu luar biasa Karismanya Tapi pernah satu frame sama Tayeng? Kemarin Nanti ya nanti disini Kemarin cuman Ketemu jalan Mungkin Yang episode 85 Episode 85 Nanti satu frame sama Tayeng Tayengnya ada gak ini? Oh itu tayeng Itu tayeng Oke Itu Kita habis kobrol Sama Pemain profesional Liga 1 Mas Jokowi Semoga sukses Sekarangnya Mas Jokowi Terima kasih Mas Jangan kapok Main di film Penda Youtube Mas Kalau ada waktu luar Siap Oke terima kasih Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.